Itu, udah pulang apa belum burungku? Kaga tau, orang lagi sakit Yaudah, aku pulang dulu Sobong banget kamu Gue sumpahin sakit lagi dong Langsung aja Ini teluk banget Sa se teme Tengky Pada si Markom, kenapa bukan gua aja dul yang lu ajarin pegang mesin itu? Si Markom kan udah lama kerja sana i, kesian deh ga ada peningkatan Tapi, ada kerjaan buat gua ga du? Entah gua tanya sama Cangrohim Udah ga ikan lagi dul, bangkrut, nyari kerjaan susah Hei dul, tunggu nih, ada apa lagi? Saya mau pinta kerjaan nih, bisa toh? Nah abang kan udah kerja di benggalin hal ini Oke, ku sudah bangkrut Sama kayak S.P.I. Kemakan lintadarat nih P.I., kau ku kasih tau bahwa si Dul ada kerjaan Tapi, kau tinggalin saya juga, bagaimana sih? Tadi gua udah kerumah lo, kata lo udah jalan Jadi, Daeng mau cari kerjaan? Iya, Mi, buat apa saya lari-lari capek-capek Ayo jalan Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak Nah, kaya lah yang ingat kerjaan Ini banyak lagi, saya ingat Ada apa mas? Kamu tau burung saya? Burung? Iya, burung saya lepas Terbanyak ke arah sini loh Kamu gak tau dulu? Yang mana? Itu, si Bejo sama si Badut Kalau ada yang ngeliat burung saya Tolong kasih tau saya ya Iya ya Makasih ya Cang! Burung diurusin Cang! 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 Gimana ya Cang? Beres? Iya beres Ayo ambil si amat, udah diberhentiin Apa? Diberhentiin Kenapa Cang? Diberhentiin Kalo kagak diberhentiin Gue mau ngerjain apa lagi Semuanya udah dikerjain sama mesin Emangnya itu mesin bisa ngerjain apaan aja sih Cang? Paling-paling cuma bisa buat nyetak Gak bisa buat ngangkat Ngejemur Eh, Rod Kita-kite Ini kan kuli Kuli apa kata majikan Kalo kata majikan Untuk mesin udah bisa ngerjain segale-galenya Kita mau bilang apa? Lagian Emang udah nasib gue sama si Mamat Mau bilang apa? Nah lu siap-siap aja deh Kalo majikan kita beli mesin gitu kan barang dua Atau tiga biji lagi aja Tenaga lu lu nih Juga gak bakal kepake Wah Kalo gitu kita mesti ketemu sidul nih Gare-gare dia Nasib kita jadi runyem Iya Kalo gitu kita jagat sidul sekarang juga Yuk Ayo Ayo Bro Lu kalo gak dipake disini Lu mau kerja dimana? Gak tau Kok nganggur kali Lu kan kawan gue Sepenanggungan senasib Ajak-ajak gue dong Iya gak? Iya kalo ada Enggak lu pada ngomongin kerjaan aja Yang penting kita ketemuin sidul dulu Pesan mau naik belum dapet Nya Atau berangkat kursus ya nyak Cucian udah rapi Udah Atau jangan dulu Iya Abis kursus langsung pulang Jangan ngelantur Iya Assalamualaikum Wa salam Si Atau sepala lagi pok Iya Kursus ngiras penganten Ame belajar salon Wah Hebat juga sih Atun Apa gak mahal Ongkos belajar salonnya? Iya Namanya buat kemajuan anak sih Biar mahal ya kagak apa-apa deh Biar kagak ade Ya diada-adain Daripada anak kagak bisa sekolah Nah buntut-buntutnya Jadi pengangguran deh Iya kagak? Iya juga ya Yang sekolah aja pada nganggur Apalagi yang gak makan sekolahan Udah deh pak Jadi berapa tuh belanjaan pak? 2.100 Iya kurang seratus pak Setang ya pak ya Iya Terima kasih ya pak Yuk Ya Atmen! 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 Hei ngapain main dikepan? Enggap pak tari baset pak Nolong payah gua loh Tidak! 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 Loh Pada nongkrong disini Pada perelo Begini Dul Aya sama yang lain ini pengen ngomong sama lo Ngomong soal apaan? Itu Dul Mesin yang baru dibeli pak Rohim Itu kan dari kemarin macet Nah iya gua mau kesona mau ngebetulin Gara-gara tuh mesin Lo paling gak kerja nih Ya ilah Dul Dul Mendingan juga tuh mesin lo rusakin sekalian Dirusakin? Iya Dul Soalnya kalo tuh mesin udah jalan Kita-kita nih bakal nganggur Lo tau kagak? Nihari Ceng Sokip sama Cing Amat udah berhentiin sama Pak Rohim Diberhentiin? Iya kan Pak Rohim bilang Dul Katanya semua pekerjaan Udah bisa dikerjaan sama tuh mesin Ah udah dah Kalo si Dul gak mau ngerjain Berok gua aja yang rusakin Sebentar Sebentar tenang lu deh Sebetulnya ada apa sih? Udah duduk dulu deh Kok jadi pada beringas begini? Kalo udah nyangkut soal perut Dul Bisa beringas Dul Shhh Begini Dul persoalannya Sebelon Ceng Rohim beli mesin ya Kan kita-kita ini yang ngerjain tuh Mbak Tako Iya Dul Kalo tuh mesin udah jalan Kita-kita ini bakal ngerjain apaan coba? Ape lagi gua denger Dul Pak Rohim aku ahohong Bakal beli mesin model gituan lagi Tak amat riwayat kulit-kulit kayak gua Dul Emangnya Ceng Rohim udah bilang Kalo lu semua ini udah pasti gak kepake lagi Nah gue Ape si amat udah diberhentiin Emang kagak salah sih Kalo gua diberhentiin Nah kalo tuh mesin bisa ngerjain apa aja Kuli macem gue nih Yang cuma bisa nyitak bataku ame tangan Mau ngerjain apa Iya gak? Dul Anak gua udah tiga Kalo tenaga gua udah gak dipake lagi sama Pak Rohim Gua mau kerja apaan coba? Zaman sekarang cari kerjaan kan gak gampang Dul Naga-naganya sih tenaga kita gak kepake macem Rohim Jangan gua lagi nih kita Udah itu mesin Gimana lagi kita cari kerjaan? Ya udah deh Ntar gua coba ngomong semacam Rohim Lu mau bilang apaan Dul? Lu mau bilang kalo gua mau ngerjain tuh mesin? Enggak Lu percema gua dah Gua gak bakal nyusain orang Dan gua juga gak mau Kalo lu semua nganggur gara-gara tumesin Tapi gua minta lu jangan ke Gabah Ya? Ntar gua ngomong macem Rohim Ayo kita ke pabrik deh Sip-sip Iya deh Belumin aja dan cing dulu deh Misalkan nih si Dul Iya Gimana liat aja deh Bumeni Tapi gua ngomong dulu deh Lu jangan kecampur Gimana liat aja? Gimana sih Dul Gimana kerjaan? Itu udah nih Gimana sih Dul Sekarang mendingan bareng abang, abang juga mau ke pabrik ya Makasih deh bang Enak, enggak apa sih lo, kalau gua ajak gak pernah mau, takut gua apain sih lo Kagak, lagian juga enakan jalan kakis, mari olahraga Olahraga apa tengah hari bolong Duk Duk Mana sih ya Dut Dut He, lu kena gubuk nih Turun, turun Turun nggak lo, jok 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 jok? Ya 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 Pak, ya 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 Pak, ya 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 ya, sorry pak bapak merah ya? Kagak Aduh, matanya kok merah pak, aduh sorry pak, sorry pak Lu kena gubuk nih, di mobil tau nggak? Ya tau pak Jah iya ya ya ya, eh Jangan pak pak, jalan pak pak, aduh, aduh, mampu pada pak, aduh, sorry ya pak ya Saya nyari pecotil lho, Pak. Tuh, Bapak cakep deh. Oh, ngajar lho. Kalau Bang Dul mau pegang ini pabrik, rencananya sih kita mau beli mesin dua lagi. Bener, Dul. Soalnya, bisnis konblok ini masa depannya cerah banget, Dul. Lihat aja sekarang. Hampir semua real asset menggunakan konblok. Jalanannya, tamannya, lapangannya. Soalnya, itu konblok sesuai dengan pola pembangunan berwawasan lingkungan, Dul. Kalau pakai konblok, air kan nyerah ke bawah. Nggak kayak kalau di aspal atau di cowok pakai semen, Dul. Beda. Bener, Bang Dul. Kalau ada rencana beli mesin baru, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Nah, itulah, Dul. Makanya, gue kepengen lu pegang di pabrik. Supaya ada yang ngurusin mesin. Sekalian, lu ngajarin pegawai macam si Markum, Dul. Oh, yang bisa saya ajarin cuma si Markum doang, Cang. Nggak ape-ape, Dul. Kalau emang perlu, cari aja tenaga yang lain. Lulusan SMA, kek. Lulusan SDM, kek. Iya nggak? Lalu pegawai yang lain seperti Berot, Wahid Kosim, mau dikemanain, Cang? Itu sih perkara gampang, Dul. Kalau dia bisa lu ajarin ngejalanin mesin cetak yang baru, nah kita pakai. Kalau kagak bisa, kasih aja pesanggung tiga bulan gaji. Beres, kan? Ya, tapi Bang Dul cincay lah. Kalau gitu saya pikir-pikir dulu, Cang. Beres. Bang, ini nggak ada pandangan kerjaan yang lain, Bang. Kerja apa lagi, Mi kau cari. Kalau kamu mau nyogok, banyak kerjaan, gampang. Nyogok, kita nganggur suruh nyogok. Nyogok dapat dari mana? Nah, itu si Dul keluar tuh. Mana? Oh iya. Gimana, Dul? Sabar ya, kita sabar. Kalau keburu-buru malah lebih kacau. Mendingan kita selesaikan baik-baik, dengan kepala dingin. Bang Rohim kan bukan orang lain. Masa ada teganya yang sarahin saudara sendiri? Dul, gue sih percaya aja sama Bang Rohim. Dia kagak bakalan yang sarahin kita. Tapi kan ada si Ahong. Iya, Dul. Gara-gara dia semua jadi kacau. Tenang, tenang dah. Percaya sama gue. Terus kita mesti pergi mana, Dul? Sekarang gini aja deh. Hari ini kan nggak ada kerjaan. Mendingan lu pulang dulu deh. Biar gue nguruh semuanya. Jadi gue sama yang lain pulang dulu? Iya. Mendingan pulang dulu. Daripada di sini, terpada emosi lebih runyam lagi. Iya deh, Dul. Gue percayain semuanya sama lo. Jangan nafek kagak, Gul. Iya, Dul. Lo kan tukang insinyur. Masa iya lo kalah sama Cukong? Iya, gue udah ngerus lagi deh kalau begini caranya. Kalau gitu gue pulang lu deh, Dul. Saya juga dah pulang. Besok aja saya balik lagi. Oke. Assalamualaikum. Edo, Edo. Cabut dulu. Edo. Assalamualaikum. Salam. Edo, gue juga pulang dah. Sabar ya. Iya, iya. Jok. Kadut. Kamu terbang kok jauh-jauh, Tudut. Bikin capek orang aja kamu tuh. Malah bejau, bejau. Drak. Kandrak. Drak. Eh. Kandrak. Kandrak, apa sih? Kamu tahu burungku si itu bejau sama si badut? Burung apa? Itu yang sering tak kerek itu loh. Ah, kakak tahu, ah. Kerek ke kanan ke ah. Kamu ngomong apa sih? Ngomong kok gak jelas tuh. Aduh. Eh. Aduh. Itu. Udah pulang apa belum burungku? Kakak tahu. Orang lagi sakit. Ya udah. Aku pulang dulu deh. Sobat banget kamu. Jok. Gue sumpahin sakit lah, yuk. Betul. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siangan ya bang? Udah keburu lapar? Ah, mau enggak. Ini bang, makan dulu deh. Murung amat sih bang. Murung? Ah, mau enggak. Ada apa sih murung bener? Yah. Cuma lagi bingung aja. Bingung? Bingung kenapa? Kalau abang kerja di sini, orang seperti si Berot Kosim pasti jadi pengangguran. Loh. Kok begitu bang? Emangnya kenapa? Kok gitu lanap? Kalau abang mau kerja di pabrik ini, babi lo mau beli mesin dua atau tiga lagi. Nah, kalau sampai babi lo beli mesin lagi, orang-orang seperti si Sokip sama si Berot pasti enggak akan kepake. Sekarang ngaitan Sokip sama Cing Amat udah diberhentiin. Kalau sampai rencana babi lo jadi, pasti semua orang yang kerja di sini semua akan diganti sama orang yang ngerti tentang mesin. yang orang yang lo ketiga ada di sini. Aduh, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Aduh mati aku Jo! Aduh badut, badut sama pejo itu loh Jo! Jo! Badut! Jo! 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 Tau... Jatuh 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 Jo? Jo? Ya? Poker yang kiri! Poker yang kiri, Poker! Hidup ini aneh ya? Kok aneh bang? Ya, itu supaya abang belajar teknik mesin. Setelah jadi insinyur harus nganggur. Udah sekalinya ada peluang kerja, banyak orang yang mesti tergusur jadi penganggur. Dulu abang begitu yakin bahwa mesin, teknologi, akan dapat meringankan, dan bahkan membuat kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera. Keyakinan itulah yang membuat abang ingin menjadi ahli isi, supaya bisa menguasai teknologi, lalu bisa membantu mensejahterakan banyak orang. Tapi sekarang Cang Sokip, Osim, Gerot, mereka yang mungkin akan tergusur, dan terpaksa jadi penganggur, membuat abang jadi ragu-ragu. Maksud abang, abang gak mau kerja di pabrik babe? Bukan. Bukan itu nak. Abang jadi ragu, atau mungkin merasa perlu menilai kembali pendapat abang tentang manfaat teknologi untuk kesejahteraan manusia. Paling tidak abang juga harus melihat dari sisi lain, bahwa teknologi ternyata juga bisa menyisarkan manusia. Bila. Ini ada hasilnya. Kenapa? Geput bang. Oh, rantinya lepas? Iya. Aduh, awas. Oh, kopot ini. ya Tunggu 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 Abang ngimpi bisa bikin gituan Sampai jumpa